Saya udah bisa-bisan, udah gak punya apa-apa. Untuk mulai lagi tuh saya bingung dari mana. Bisa apa saya? Mal, untuk memulai hidup itu gak harus membukaya. Allah sudah ngasih kekuatan kepada kita. Yakinlah di saat Allah masih ngasih hidup sama kita, maka Allah pasti masih ngasih kita rizki. Orang kaya bisa memulai hidupnya dengan hartanya. Orang yang berilmu bisa memulai hidupnya dengan ilmunya. Dan orang miskin pun bisa memulai hidupnya dengan kesabarannya. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada jalan keluarnya mal. Gak mungkin episode NT lagi susah-susah terus. Bakalan naik nanti derajat NT, insya Allah. Dan kerjakanlah pekerjaan selanjutnya setelah kita menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya. Ini kalimat perintah Allah. Dan lebih hebat lagi dan cepat lagi, tambahin sedekah. Tapi kalau melihat kondisi saya sekarang ini Ustaz, saya kan udah gak punya apa-apa. Kalau ada uang juga paling cuma sedikit. Apa itu cukup Ustaz untuk sedekah? Ma, sedikit yang penting ikhlas. Sedikit itu nanti Allah akan naikkan. Akan perlipat gandakan secara banyak. Orang yang menyedekahkan harta di jalan Allah, seperti halnya satu biji benih menumbuhkan tujuh tangkai, dan setiap tangkai terdapat seratus biji mal. Masya Allah, Allah itu kalau ngelipat gandain bukan cuma sekali dua kali lipat saja, sampai dengan tujuh ratus kali lipat bahkan tak terhingga. Jadi kalau NT ini sedekah sedikit, biar cepat maka Allah akan memberikan balasan tujuh ratus kali lipat. Bahkan bisa jadi tak terhingga. Terserah Allah mau ngasihnya berapa. Insya Allah, masalah kita akan selesai. Dengan sholat, dengan doa, sholatnya jangan ketinggalan. Tambahin duhanya, tambahin tahajudnya. Insya Allah, masalah kita akan segera diselesaikan oleh Allah SWT.